Intro Halo assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan saya ilah maris Selamat datang di channel promo the series Gimana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkuman Hua Sisingci Chiwa Sun Wukong Atau The Great Epsol part 17 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Wukong pun tak mampu Melawan Lafayette Karena memang ternyata di masa lalu Lafayette pernah memakan Dewi Dewi dan Dewa Surga Di episode ini Scene diawali diperlihatkannya Istana Surga Disitu Dewi bertanya Yang mulia guanyin Sungguh sebuah kehormatan bagi kami Yang mulia menyempatkan waktunya Untuk datang kemari Seluruh bunga Seljeri payah perawatan kami Sedang bermekaran Silahkan nikmati keindahannya Dan seseorang dengan rambut pink pun menjawab Oke Dewi pun berkata lagi Kami telah berjuang keras Untuk menghasilkan bunga yang terindah Semenjak kami ditugaskan merawat bunga Di taman surga Kami selalu berharap Dapat memberikan hasil bunga Yang sempurna pada setiap acara Dan syukurnya Para Dewa juga puas Seakan hasil kami Dewa Sasin Hasil ini telah diakui oleh Para Dewa yang lain Bagaimana menurut Anda yang mulia Sasin pun berkata Berapa lama kalian sudah Mengelola taman surga ini Dan Dewi pun menjawab Tiga tahun Sasin pun bertanya lagi Apa kalian sudah meneliti Setiap tanaman bunga ini Dan kini Diperlihatkan Itu adalah Dewa Sasin Guan Yin Ia disitu kemudian menjawab Menurutku Tanaman disini memiliki kecacatan Dari tadi aku hanya diam Karena aku menyadari Kecacatan apa yang dimiliki Oleh setiap tanaman di taman ini Jika kalian lihat dengan teliti Daun ini tidak berhasil tumbuh dengan baik Tentu jika hanya dilihat Sepintas lalu Kita tidak akan menyadarinya Walaupun kalian telah menumbuhkan Banyak jenis bunga yang baru Tetapi dengan satu kecacatan daun Seperti ini Akan tetap membuat Taman surga ini menjadi tidak indah Dewi pun disitu menyahut Tetapi Dewa Dengan kecacatan sekecil itu Tentu tidak akan ada yang menyadarinya Dewa Sasin pun menjawab Itu benar Mengejar kesempurnaan adalah roh Jangan biarkan ada kekurangan Bahkan jika beberapa daun saja Tidak bisa biarkan saja Taman Tianting ini Melambangkan kemegahan dan kekuatan surga Jadi Tolong lakukan yang terbaik Dalam merawat semua tanaman disini Apa kalian paham? Para Dewi pun langsung panik dan berkata Baik Dewa Kami akan segera perbaiki Dan tiba-tiba muncul tata kata yang berlari Kejar-kejaran Ia pun tertawa Terbabak Dan cekikikan Bermain-main Dengan seekor anjing besar Dan melihat hal itu Tiba-tiba saja Wajah Sasin pun terlihat sangat marah Ia lalu berkata Hei Gautama Dasar nakal Beraninya kau Mengotori taman surga lagi Tata kata pun dengan santai menjawab Hei jangan begitu Dari tadi aku mencarimu tau Sasin pun menjawab Ada apa? Tata kata pun langsung mendekat Dan memegang pundak Sasin lalu berkata Itu benar Hei sudahlah Kamu adalah Dewa Tinggi Surgawi Aku akan ke tempat itu Kamu harus setuju ya Sasin pun menjawab Ketempat itu lagi Tata kata pun menjawab Itu benar Mereka berdua pun berjalan menuju ke suatu tempat Tata kata pun disitu berkata Kalau dia mendengar Baru-baru ini Peperangan dengan Asura sedang tidak bagus Sasin pun lalu menjawab Ya, kaisar saat ini juga sangat tertekan Tata kata pun berkata Semakin hari dia semakin keras kepala Iya kan? Sasin langsung menyahut Shh, kamu jangan ngomong yang aneh-aneh Tata kata pun berkata lagi Hahaha, bukan begitu maksudku Dan terlihat mereka sedang menuju ke sebuah kolam Penjaga disitu pun terlihat terkejut Dengan kedatangan tata kata dan Dewa Sasin Tata kata pun langsung menyapanya Oh, hei si Doru, apa kabar? Si Doru pun balik berkata Selamat Dewa Kalian berdua baru saja diangkat menjadi seorang master Tata kata pun lalu menjelaskan Kalau kedatangannya ke sini Yang ingin memakai kolam penglihatan itu Tentu saja Dewa Jawab si Doru Tata kata pun lalu mengatakan Kalau di dalam kolam penglihatan Ada banyak hal yang sangat menarik Si Doru pun berkata Berhati-hatilah Dewa Dan kini tata kata pun mulai berjalan masuk ke dalam kolam itu Sambil berkata Ini bukan yang pertama kali Sebaiknya aku jangan lama-lama Karena sebaliknya Selamanya aku mungkin juga tidak bisa kembali Si Doru pun khawatir Dan mengingatkan tata kata lagi Agar berhati-hati disitu Dewa Sasin pun berkata Tata kata Kamu datang kesini setiap tahun Untuk menyelidiki penyebab kelahiran banyak orang Apa memang ada sesuatu yang perlu untuk kau ketahui Pasti kau akan menyelidiki tentang monyet itu kan Dan sambil akan masuk ke dalam air Tata kata pun menjawab Aku hanya ingin tahu saja Sasin pun bertanya lagi Memang apa istimewanya monyet itu Tata kata pun dengan santai menjawab Aku juga tidak mengenalnya Maka dari itu aku akan mencari tahu Dan slup Kini tata kata pun mulai menyelam ke dalam air Dewa Sasin pun pergi meninggalkan tempat itu Sambil berpesan kepada si Doru Untuk menjaga tata kata dengan baik Di dalam kolam itu Tata kata pun berkata Di kolam penglihatan ini Kita bisa melihat apa yang terjadi di seluruh semesta Tata kata pun memejamkan matanya Dan berkata lagi Di sini lima indraku terbuka sepenuhnya Terbukalah Seluruh penglihatan sebab akibat di semesta ini Hmm monyet batu Tidak kusangka dia sudah berinkarnasi Terdapat jejak di sana Seluruh pengalaman yang pernah ia lalui Ah ini seperti titisan air Pengalaman kehidupannya tersimpan rapi Dalam gelembung air ini Ah itu dia Gelembung memori Yang berhubungan denganku Itu dia Apa dia benar-benar sudah berinkarnasi Dia masih sama saja Tata kata pun lalu menyentuh gelembung itu Dan tiba-tiba saja Gelembung itu menyebar dan berkumpul Menjadi satu menjadi gelembung yang besar Hal itu membuat tata kata terkejut Semua gelembung ini menjadi satu Apakah ini semua memori dari reinkarnasi Raja Menyet Batu Tunggu Aku dapat melihatnya Dan kini terlihatlah Wukong yang masih terkapar Tak berdaya Dan dengan sisa-sisa tenaganya Wukong pun berusaha untuk berdiri dengan susah payah Dan terlihat Lafayette pun dengan angkuhnya Berdiri dan berkata He 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 Kasian sekali Monyet Batu ini Lihatlah dirimu Semua luka di tubuhmu Membuatku tidak ingin menyakitimu Kau masih bertahan ya Wukong pun masih tertuduh Sambil menahan rasa sakitnya Melihat hal itu Lafayette pun meringis dan berkata Aku suka melihatmu patah semangat seperti ini Tapi cukup kuakui Kamu punya semangat yang tinggi Itu membuatku ingin memakan semua daging Kekuatan dan semangatmu Wukong yang sudah terluka parah Kini dia pun berusaha untuk membuka matanya Ia lalu menggerakkan tangan kirinya Hal itu membuat Xiaoliu pun terkejut Dan Xiaoliu pun berkata dalam hati Monyet Batu Seperti yang kau inginkan Semua monyet di gunungan ini sudah datang Mereka termasuk kita sudah siap untuk menyerang Sin kemudian flashback saat sebelum penyerangan ini terjadi Saat itu Xiaoliu bertanya Jadi apa rencana selanjutnya Monyet Batu? Wukong pun sambil makan pisang berkata Hmm menurutmu gimana? Tong Am dan Akajiri adalah masalah terbesar Selama kita belum bisa mengalahkan mereka Kita tidak akan bisa menang Wukong pun berkata Ya biar aku saja yang melawan mereka Memikirkan itu membuatku bersemangat Hah? Ucap Xiaoliu Wukong pun berkata lagi Waktu aku bertarung dengan Akajiri Aku menyadari bahwa ketika aku disorai Dan didukung oleh sekitarku Aku semakin kuat Ya ini bukan karena aku narsistik atau gimana ya Tetapi lebih ke energi kekuatan yang kian membara Aku mungkin akan melawan musuh yang kuat Tetapi kalian harus terus mendukungku ya Bahkan jika aku sudah hampir kalah Kalian harus tetap mendukungku Aku pasti akan kembali bangkit dan menang Para monyet-monyet putih pun memperhatikan rajanya itu sambil berkata Raja ini serius Xiaoliu pun berkata Wah ternyata kamu kuat di luar Tapi sebenarnya lembut di dalam ya Apa benar kita hanya tinggal berteriak mendukungmu Dan Xin beralih ke sekarang saat ini Wukong sedang menahan rasa sakitnya mengangkat tangannya Xiaoliu pun disitu berkata kepada semuanya Raja kera tidak mungkin akan kalah Tenanglah Xiaoliu pun lalu berteriak lagi Raja kita belum kalah Monyet berteriak dan dukung raja Bangkitkan semangat dia Dia pasti menang Hal itu membuat Xiaosu pun berkata Oke sedangkan para monyet-monyet putih pun berteriak Raja Raja Bangkit Kami sangat menyukaimu Bangkit Raja Kau yang terbaik Kau pasti bisa Lafayette pun terkejut melihatnya Apa? Ucapnya Para monyet-monyet pun terus berteriak Raja monyet batu Ayo bangkit Raja pasti menang Raja Akajiri yang melihat dalih itu pun merasa senang dan berkata Hehehe Raja monyet batu Tongap yang hanya terkelita itu pun berkata Raja monyet batu Walau aku tidak bisa berteriak Tetapi aku juga turut mendukungmu dalam hatiku Sungguh pemandangan yang aneh Semua monyet di pekunangan ini Mereka semua mendukungmu Melihat dalih itu Wukong pun berkata Benar Benar Dan kini Wukong pun memperlihatkan wajahnya yang bengep Dan ia pun berkata Semuanya sedang menyemangatiku Aku tidak boleh mengecewakan mereka Tidak boleh begini Sungguh memalukan Aku harus menang Lafayette pun disitu hanya tertawa dan berkata Haha Jadi kamu masih tidak mau mati ya Semangatmu juga sudah mulai bangkit kembali Tapi sekarang Madawar Tanpamun Lafayette pun mengeprek Wukong Tapi tiba-tiba saja Lafayette pun terkejut Karena ternyata Wukong pun masih kuat menahan pukulan itu di bawah Wukong pun sambil menahan pukulan Lafayette pun berkata Hei kalau berani Berantem itu harus seimbang dong Kekuatanku kan belum pulih Tengki jiwa iblis Bakarlah lebih banyak Dan kini terlihatlah para monyet-monyet pun berbondong-bondong ke arah tungku iblis Wukong Dan itu adalah perwujudan dari semangat para monyet-monyet putih Yang mendukung Wukong Kata raja harus bakar lebih banyak Seketika mereka pun mengeluarkan bebatuan bahan bakar Mereka pun berbondong-bondong memasukkan batu bahan bakar agar tungku itu bisa terbakar Dan benar saja Usaha para monyet-monyet pun tak sia-sia Kini suhu tangki itu langsung meningkat pesat Dan Tuuut Seketika tungku itu mengeluarkan api yang besar Dan terlihatlah kini tubuh Wukong pun mengeluarkan api Wukong pun lalu berteriak Iblis alis kuning Kamu tidak bisa mengalahkanku Jelas saja hal itu membuat Lafayette pun kaget dan berkata Bagaimana bisa dia jadi semangat kembali Ini sangat menarik Aku tidak bisa menghancurkannya Hei aku hanya ingin nutrisi yang baik buat tubuhku Kenapa kau sangat susah untuk mengerti itu Seketika Lafayette pun bersiap memukul lagi Dan Dauwar Ia pun memukul Wukong dengan sangat keras dengan kedua tangannya sambil berkata Ah jadi sekarang kau sangat membenciku ya Tapi tiba-tiba saja Wukong pun sudah melompat dan ia pun berkata Tangki jiwa iblisku semakin membara Bagus Sekarang jiwa iblis ini berada di puncaknya Aku telah bangkit kembali Apa ini karena bentuk sebelumnya Tidak ada lagi hambatan Tunggu jiwa iblis semakin membara Jika begini terus Aku dapat bisa menyelesaikan dalam satu kali serangan Dan Waaah Seketika Wukong mengeluarkan jiwa kera besarnya dan berteriak Hei Aku bukanlah hanya sekor monyet batu buas yang memiliki jiwa kera besar Aku merupakan perwakilan dan pelindung semua monyet Itulah kekuatan sejatiku Jelas itu membuat Lafayette pun kaget bukan main Wukong pun langsung meluncur dengan cepat ke arah Lafayette Aku akan segera menyelesaikan semua ini Teriaknya Dan Jebret Serangan Wukong itu sangat dahsyat yang langsung membuat wajah Lafayette pun penyok Lafayette pun dengan cepat segera menangkap Wukong Hei bocah Bagaimana bisa kau langsung sembuh Teriaknya Tapi tak disangka tangannya pun kosong dan berkata Hah bukannya tadi ku tangkep Dan Jeleng Wukong pun tahu-tahu sudah menendang dari atas dengan keras Rasakan energi jiwa iblisku yang membera ini Wukong pun dengan cepat melesat lagi Hal itu membuat Lafayette pun geram Dan berusaha untuk memukuli Wukong Tapi Wukong sekarang sangat lincah Ia pun dengan lihai menghindari pukulan-pukulan Lafayette dengan cepat Dan Dawar Mak jelem Wukong pun kini malah balik mengajar Lafayette Ia pun terlihat mengepalkan tangannya lagi Dan Matilah kau Mak Dawar Seketika Wukong pun memukul wajah Lafayette dengan keras Sehingga jatuh tersungkur ke tanah Tapi Lafayette pun masih bisa meringis Dan ia pun berkata Haha Bocah Apakah kau takut jika tertangkap olehku Ia pun langsung mengambil posisi seperti kata dan berkata Sepertinya kau lupa Aku itu sebenarnya adalah kata bulan Yang sudah hidup seribu tahun Secepat apapun seekor lalat Pasti akan tertangkap Mak celurut Lafayette pun segera menjulurkan lidah kodoknya dengan kilat Hal itu membuat Wukong terkejut dan ma'ut Seketika lidah itu pun mampu melilit tubuh Wukong Sial Lidah ini gesit juga Ucap Wukong Lafayette pun menyahut Hahaha Sudah kubilang Dan ia pun akan memasukkan Wukong ke mulutnya Wukong pun segera menahannya dengan tangan dan kakinya Dan kini tubuh Wukong pun akan ditelan oleh Lafayette Membuat Lafayette pun tertawa senang Hahaha Dan Wukong pun sekuat tenaga terus menahannya dengan tangannya Lafayette pun berkata lagi Monyet Apapun usahamu Itu percuma saja Sudah takdirmu untuk dimakan olehku Makan 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 Wukong pun menyahut Takdir Hm Omong kosong Dan tiba-tiba saja Dari atas terlihat sebuah tongkat emas yang meluncur ke bawah Terdengar suara Monyet batu Lihat Dan Grep Seketika Wukong pun menangkap tongkat itu Dan itu adalah tongkat emas sakti Ruyi yang sangat legendaris guys Dan Cerita pun bersabung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya